Intro Pemirsa SMA Negeri 4 Banjarmasin kini telah berusia 46 tahun Seiring bertambah matangnya usia, sekolah ini terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan Untuk mencetak generasi bintang menuju Indonesia emas SMA Negeri 4 Banjarmasin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-46 Berlangsung semarak di halaman sekolah di kawasan Teluk Tiram Banjarmasin Barat belum lama tadi Kebahagiaan itu tak hanya bagi warga sekolah Melainkan juga turut mengundang ikatan alumni, mantan kepala sekolah maupun guru Yang telah memasuki masa purna tugas hingga kabit pembinaan SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Memasuki usia sekolah hampir setengah abad itu, banyak torehan prestasi yang diraih Salah satunya menjadikan sekolah favorit di kota Seribu Sungai ini Untuk itu kepala sekolah terus mendorong jajarannya, meningkatkan mutu pendidikan Dengan menciptakan generasi bintang menuju Indonesia emas Seperti tema yang diangkat pada hut kali ini Banyak harapan yang diutarakan pihak sekolah usai melakukan pemotongan kue dan nasi tumpeng Nah Alhamdulillah dengan beberapa kegiatan itu mengangkat kembali bakat-bakat anak-anak Ternyata Alhamdulillah luar biasa bakat-bakat terpendam itu, itu nanti yang terus akan kita kembangkan Artinya adalah kami mempersiapkan generasi ini supaya terus bersinar Untuk menyongsong Indonesia emas Sehingga mereka nanti bisa sebagai generasi penerus yang bisa berdiri sendiri Jadi bersinar sendiri, memudahkan seperti itu Sebelumnya pada pagi hari sekitar pukul 7 Wita Seluruh pelajar mengikuti karnaval dengan aneka ragam busana Mengelilingi sekitaran kawasan Teluk Tiram, R.E. Marta Dinata Dan kembali ke halaman sekolah Tak hanya itu, sehari sebelumnya Diadakan berbagai lomba seperti menyanyi, yel-yel, merias nasi astakona, dan lainnya Ini ditunjukkan agar bakat anak yang terpendam selama COVID lalu bisa kembali dieksplor Eko Anggoro, Bajar TV